Tegak Teki Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini benda apa ya? Benda ini biasanya untuk menjaga rumah kamu. Yuk langsung dijawab dan aku hitung mundur dari sekarang. Hayo, kamu udah tau belum jawabannya? Ya bener banget jawabannya adalah pagar. Buat kalian yang masih salah tetap semangat ya. Kita lanjut ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Benda yang satu ini adalah benda yang biasa dimainin sama anak laki-laki. Ada yang udah dapet belum jawabannya? Kalau belum, aku kasih waktu dari sekarang ya. Kalau kamu jawab bola, kamu bener banget nih. Hayo, siapa disini yang suka banget main bola? Kasih tau di kolom komentar ya. Kita capcus ke Tegak Teki selanjutnya. Teka Teki ketiga Kalau klunya kayak gini, kamu tau gak jawabannya? Benda yang satu ini biasa dipakai untuk mengikat sesuatu supaya bendanya gak jatuh. Kira-kira kamu bisa jawab gak? Langsung aja yuk, waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, gimana nih? Kamu tau gak jawabannya? Jadi jawabannya adalah tali. Jawaban kamu apa nih? Teka Teki keempat Kalau benda yang satu ini terkenal digunakan untuk memotong sesuatu yang keras seperti kayu. Kamu pasti susah jawabannya. Karena benda ini biasa digunain sama orang dewasa. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Jadi jawabannya adalah kalpak. Gimana? Udah pusing belum nih? Tetap semangat ya soalnya masih banyak teka-teki yang lebih seru. Kita capcus ke Tegak Teki selanjutnya. Tegak Teki kelima Di teka-teki kelima gambarnya seperti ini guys. Kalau cluenya, benda ini belum lama ramai dimainin orang karena pernah viral. Benda ini juga bisa bikin otak kamu pusing saat maininnya. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Yes, betul banget jawabannya adalah catur. Hayo, siapa nih subscriber tips pintar yang doyan atau jago main catur? Nah, langsung aja komen di kolom komentar. Tegak Teki ke-6 Di teka-teki ke-6, coba lebih fokus ya. Benda yang satu ini biasa digunakan untuk nyangkutin bingkai foto di dinding. Kira-kira kalau cluenya kayak gini, ini benda apa sih? Langsung aja 10 detik aku hitung dari sekarang. Yup, betul banget jawabannya adalah paku. Kamu udah berhasil jawab berapa poin nih? Kasih tau di kolom komentar ya. Tegak Teki ke-7 Kalau cluenya kayak gini, kamu pasti bisa jawab. Benda yang satu ini biasanya dipakai untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kira-kira ini benda apa ya? Langsung aja timernya aku mulai dari sekarang. Nah, jawabannya adalah tangga guys. Kalau kamu gak percaya, coba yuk liat lagi cluenya dengan teliti ya. Teka-teki ke-8 Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Benda yang satu ini biasa digunakan untuk membuka benda yang lagi rusak. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Gimana? Kamu udah dapet belum jawabannya? Yes, betul guys. Jawabannya adalah obeng. Hayo, jawaban kita sama enggak? Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9 Kalau cluenya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Kalau benda yang satu ini digunakan untuk memukul paku biar masuk. Kamu pasti tahu dong apa bendanya. Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Gimana guys? Kamu tahu gak jawabannya? Jadi jawabannya adalah palu. Hayo, siapa yang udah pernah gunain benda yang satu ini? Kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10 Di teka-teki kali ini, coba lebih fokus ya. Benda yang satu ini pasti sering kamu gunakan untuk melihat wajah kamu waktu dandan nih. Menurut kamu apa hayo jawabannya? Langsung aja dijawab dari sekarang. Ya betul banget, jawabannya adalah cermin. Gampang kan jawabannya? Kita lanjut lagi yuk ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11 Kalau clue-nya gambar dan huruf kayak gini, apa yang ada di pikiranmu? Benda yang satu ini biasanya digunain untuk merapihin rambut kamu. Kira-kira benda apa ya? Langsung aja dijawab dari sekarang. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Ya betul banget, jawabannya adalah sisir guys. Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Teka-teki ke-12 Di teka-teki kali ini, coba lebih fokus ya. Coba jawab yuk dan aku hitung dari sekarang. Yap, betul banget jawabannya adalah kasur. Gampang kan teka-tekinya? Kita lanjut yuk ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-13 Di teka-teki yang paling susah ini, kamu kayaknya bakal kesulitan nih. Kira-kira itu benda apa sih? Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Ada yang bisa jawab gak? Coba dong, yang udah bisa jawab kasih tau kita di kolom komentar. Nah, itu dia teka-teki untuk menebang nama benda yang paling susah. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian bener berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax